Akibat Remblong, truk pusoh bermuatan bata hebel terbalik, tutup jalan arah Tasik Malaya. Wadah balat info burinya, gara-gara Remblong, sebuah truk pusoh yang membawa muatan bata hebel terbalik, dan menutup jalan di jalan lingkar Nagrek, depan pos Cikaledong Nagrek Kabupaten Bandung Jawa Barat, pada selasa pagi 15 Agustus 2023. Supir truk, A.I. Miftah Farid menceritakan, bahwa ia sedang mengangkut bata hebel dari Cikande, Kabupaten Serang Banten, menuju Tasik Malaya. Namun, ketika truk turun di jalan lingkar Nagrek, dekat pos Cikaledong, Rem truk mengalami kegagalan, dan menyebabkan truk sulit dikendalikan. A.I. mengungkapkan, saat turun tersebut, saya sudah menginjak rem tetapi rem tidak berfungsi, sehingga saya kesulitan mengendalikan kecepatan truk, hingga akhirnya menabrak pembatas di pos tersebut. Ini mobilnya kenapa sih, Pak? Ini belong, Pak. Kenapa? Tidak tahu, ini tiba-tiba belong. Emang dari arah mana ke mana? Arah ke atas, sih. Atas, dari mana? Dari Cikande. Terus ini ngakut apa sih, Pak? Bata ringan, hebel. Terus, waktu kejadian itu gimana, ciri-ingan? Tiba-tiba, ke belong aja, tiba-tiba belong. Itu gimana, waktu turunan itu gimana, kondisinya, Pak? Oh, kondisinya. Saya pas turun gigi ya, gigi dua ya. Turun gigi. Tiba-tiba, nggak ada, lost aja. Terus akhirnya nggak terkendali ya? Terus sebenarnya nabrak apa aja nih? Cuman nabrak ini, Pak. Benteng ini. Ada yang luka-luka nggak? Nggak ada, Pak. Sempat kaget tadi. Kaget. Emang bawa barangnya dari mana-mana ke mana? Cikande. Dari Cikande. Cikande. Ke Banjar-Banjar. Hah? Dari Serang. Dari Serang. Berapa orang tadi penumpang yang di dalam? Dua. Dua orang. Sama kenek saya. Wadiah Balat Infoburinya, beruntungnya, tidak ada korban jiwa atau luka dalam peristiwa tersebut. Aai dan seorang temannya yang ikut dalam truk, juga mengaku kaget dengan kejadian tersebut. Kami harus menunggu truk lain datang, untuk membantu mengangkat muatan bawaan. Saat kejadian, saya juga merasa sangat kaget, tambah Aai. Sementara itu, Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandung, AKP Zazid Abdullah menjelaskan, bahwa kecelakaan terjadi akibat remblom. Zazid mengungkapkan, bahwa saat truk menghadapi tanjakan dekat pos Cikaledong, sang supir tidak mampu mengendalikan kendaraannya, sehingga truk itu berbalik dan menabrak pembatas di area pos. Saat ini, kami sedang berupaya mengevakuasi muatan dari truk tersebut, lalu lintas ke arah Tasik Malaya sementara ditutup. Untuk memfasilitasi proses evakuasi, jelas Zazid. Pihak kepolisian juga telah mengambil langkah-langkah untuk mengatur arus lalu lintas akibat peristiwa ini. Kendaraan yang menuju Tasik Malaya dibagi menjadi dua jalur, yakni melalui jalur Kadungora di Kabupaten Garut, serta mengalihkan jalur melalui lingkar pos Cikaledong dengan sistem satu arah. Kami sampaikan bahwa kejadian lakal atas tunggal tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekitar pukul 05.00, lewat 5 menit waktu Indonesia bagian Barat, yang mana kendaraan truk tronton tersebut melaju dari arah Barat ke arah Timur. Pada saat di sekitar TKP di Cikaledong, menurut saksi yang ada di tempat kejadian, bahwa setelah melintas tanjakan truk tronton bermuatan Hebel tersebut, pengemudinya tidak bisa menguasai kendaraan sehingga mundur lagi, sehingga terguling. Tidak ada korban lupa, tidak ada korban jiwa, hanya kerugian materi saja. Pak, truk ini mengangkut apa sih, Pak? Dari mana? Terus dari arah mana? Ya, kalau seseperti yang kita ketua itu mengangkut Hebel dari arah Barat ke arah Timur. Terus kondisi lalu lintas sendiri itu seperti apa? Nah, untuk kondisi arus lalin, untuk jajaran carlantas Purwarta Bandung, berikut posik nakrek melaksanakan rekayasa arus lalin. Pengalihan yang dari jalan cagak yang menuju arah Limbangan diarahkan lewat Kadungurah. Dari langit kawasan jalan lingkar nagrek, Pos Cikaledong Nagrek Kabupaten Bandung, Prisma Lesmana, reporter info burinya yang terpercaya dan mendunia, melaporkan.